langsung saja lor buat kalian yang sebagai youtuber pemula jadi disini saya mau berbagi tips bagaimana cara untuk melihat analisis di channel kalian terutama buat kalian lor yang mau melihat penonton kalian tuh datangnya dari mana nah ringkasannya bisa kita lihat lor disini di aplikasi youtube studio nya jadi kalau sudah kebuka seperti ini nah ini lor kita buka yang di analitik disini kita klik jadi setelah kebuka nah ini lor kita pilih yang di tab audiennya yang ini oke kemudian disini ada penonton yang kembali nah ini bisa kita coba cek misalkan kita klik audien kita nah disini kalau kita klik nah misalkan yang 7 hari atau 28 hari atau 90 hari nah lebih mudahnya yang 7 hari lor disini oke kita coba geser ke atas nah disini misalkan untuk 9 Maret dari sini 2024 penonton yang kembali itu 179 penonton barunya itu 2320 lor nah seperti itu oke nah seperti ini ada penonton kembali kemudian penonton barunya jadi prosesnya itu 2 hari sebelumnya oke itu kalau kita mau lihat penonton yang baru atau kembali jumlahnya berapa kemudian disini kapan penonton anda membuka youtube nah disini lor bisa kalian lihat yang warna ungunya disini jadi kalau yang kelihatan samar-samar itu artinya sedikit kalau misalkan yang seperti ini ini sedang agak kelihatan sedikit ungunya kalau ungunya disini warnanya ini tebal nah seperti ini ini artinya padat atau ramai disini lor oke bisa kita coba cek nah seperti ini oke pukul 6 nah segini bisa kita lihat disini sedikit penonton nah yang seperti ini banyak penontonnya pukul 18 lebih kurang seperti itu kalau pukul 12 nya ini sedang kalau 6 pagi ini kelihatannya tidak begitu ramai oke ini kalau kita mau lihat penontonnya itu kapan menonton channel anda oke kemudian disini untuk usia bisa kita lihat usianya mulai dari 13-17 berapa persen nah disini kebanyakan 25-34 umurnya itu 40 persen yang menonton channel saya lor untuk jenis kelamin itu lebih banyak yang nonton itu pria 74 persen wanitanya itu 26 persen sedangkan geografi atau wilayah yang nonton itu 88,4 persen itu dari Indonesia malaysianya 4 persen singapura ini 0,2 persen nah kemudian disini ada bahasa subtitlenya oke seperti ini ada waktu tonton dari subscriber nah jadi disini yang tidak subscribe itu hampir 90% 100 persen lor disini tidak subscribe channel saya yang menonton kemudian yang di subscribe itu hanya 0,1% lor nah jadi seperti ini kemudian disini yang ditonton audien anda nah ini cara terbaru pindah chat whatsapp nah ini yang paling umum ditonton kemudian disini channel yang ditonton audien anda jadi selain menonton channel saya nah penonton saya itu menonton channel yang ini satu dari para bola depok yang ini lor oke kemudian disini format tontonan penonton anda di youtube nah disini ada video ada shot ada live nah jadi seperti itu lor jika kalian mau mengetahui penonton kalian itu datangnya dari mana wilayah mana berapa banyak nah kalian wajib tahu untuk membaca analitik yang seperti ini lor oke jadi kalau kalian sudah tahu setidaknya ini bisa kalian perbaiki oke bisa diperbaiki misalkan pukul 18 ini lebih ramai yang nonton nah kalian bisa upload pukul 1 atau pukul 2 sore lor karena kalau kalian upload pagi tentunya disini penonton kalian lagi tidak buka youtube lor oke lebih kurang seperti itu sedikit tipsnya buat kalian sekian dan semoga bermanfaat selamat menonton